Yang ada di Surabaya, maupun di Malang. Keluarga korban mengucapkan terima kasih kepada tim Sargabungan yang telah berupaya keras untuk menemukan sanak saudara mereka, penumpang pesawat Air Asia KZ8501. Ungkapan terima kasih disampaikan perwakilan keluarga korban di kantor Basarnas, Jakarta, Rabu 28 Januari 2015. Kita tahu sudah dijelaskan tadi tentang statement bagaimana kita harus patuh terhadap undang-undang. Jadi sekali lagi keluarga mengucapkan terima kasih banyak untuk kerjasama dan ceripayah kerja keras dari tim Basarnas, Pak Bambang, dan keseluruhan elemen. Juga tidak lupa kepada TNI, Pak Bambang Lima, dan seluruh jajarannya. Bahkan mereka semuanya yang ada di sana yang sudah bekerja keras. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan berharap ke depannya setelah masa delay dua hari nanti akan lebih banyak dan lebih efisien untuk menemukan korban-korban saudara-saudara kita yang ada di site di sana. Apresiasi tak lupa juga disampaikan melihat beratnya perjuangan tim SAR di sembilan titik pencarian yang terkendala medan dan cuaca. Kita tahu persis bagaimana di sana, sangat berat sekali. Jadi semoga cuaca mendukung dan operasi berikutnya berjalan dengan baik. Dari 162 korban yang berada di dalam badan pesawat, baru 70 jenazah korban yang telah ditemukan. Tim Basarnas menjatuhalkan akan kembali memulai pencarian pada hari Sabtu 31 Januari 2015 setelah seluruh armada kapal dan helikopter siap.